Bicalah Al-Quran, karena pada hari kiamat, ia akan datang sebagai syafaat untuk para pembacanya. Hadis Riwayat Muslim Baiklah, untuk selanjutnya, kajian subuh, waktu dipersilahkan sepenuhnya kepada yang terhormat Bunda Dr. Fenty, pada Bunda Dr. dipersilahkan Baik, terima kasih Um Yuyun, terima kasih Bunda Nani Bismillah, Alhamdulillah Alhamdulillah Para ibu yang dirahmati Allah, Alhamdulillah di kesempatan subuh yang penuh berkah ini, kita masih diberi kesempatan oleh Allah Untuk mengikuti kajian subuh ini, mudah-mudahan menjadi wasilah diturunkannya Mawfiroh, Ridho, Inayah, dan berkah dari Allah SWT Dan insya Allah untuk hari ini, kita akan membahas tentang kitab Riyadus Salihin Mohon maaf, tidak sesuai jadwal, karena tafsir mufasal sudah kemarin Nah, hari ini kita akan mengkaji, meneruskan kitab Riyadus Salihin Baiklah, saya akan share screen terlebih dahulu Nah, walaupun belum selesai, kita sudah masuk saja yang tema baru ya Babun Fil Mujahadah Yaitu tentang bersungguh-sungguh Salah satu karakter yang harus ada dalam diri kita semua Supaya lebih giat lagi dalam beramal solih Yaitu sekarang, Al-Mujahadah bersungguh-sungguh Dari kitab Riyadus Salihin Diawali dari memaparkan atau mengutip salah satu ayat dari Al-Quran Imam An-Nawawi mengutip Al-Ankabut ayat 69 Silahkan, ada yang membaca A'udzubillahiminasyaitonirrojim Wa-al-Ladzi'iqα'la Allahu Ta'ala Wa-al-Ladzi'iqa'la Allahu Ta'ala Allahu Ta'ala Akan memberi hidayah mereka Dan menunjukkan mereka Subulana ke jalan kami Wa inna allaha dan sesungguhnya Allah Lama'al muhasilin Sungguh bersama orang-orang yang berbuat baik Alangkabut 69 Baik, terima kasih Umi Sudah membacakan surah Alangkabut ayat 69 Alhamdulillahirrahmanirrahim Iqalallahu ta'ala Allah ta'ala berfirman Dan orang-orang yang berjihad Untuk di jalan kami Atau untuk mencari keriltoan kami Nah disini Janji Allah ya Dengan huruf tauqid Jadi barang siapa yang berjihad Mencari keriltoan Allah Maka dijanjikan dalam surah Al-Ankabut Lanahdiyannahum subulana Kami Kata Allah ya Benar-benar Benar-benar akan kami tunjukkan Tadi kalau itu ya Akan kami beri hidayah Subulana Sebentar Nah ini jadi Waladzina jahadu Barang siapa orang-orang yang berjihad Berjuang Fina Di jalan kami Atau berjuang untuk mencari keriltoan kami Lanahdiyannahum subulana Benar-benar akan kami berikan hidayah Akan kami bimbing Akan kami tunjukkan Subulana Kepada jalan-jalan kami Wa innallaha Dan sesungguhnya Allah Lama'al muhsinin Benar-benar bersama orang-orang yang Berbuat ihsan Berbuat baik Nah disini Bisa kita lihat ya Bahwa Imam An-Nawawi Mengutip Ketika membahas tentang Bagaimana kita harus bersungguh-sungguh Bermujahada Dengan surah Al-Ankabut Dalam surah Al-Ankabut disana Bahwa Ketika orang-orang mu'min Berjuang gitu ya Berjuang Berjuang untuk apa Berjuang untuk Melawan musuh-musuh Allah Kita introspeksi Sejauh mana Kita sebagai mu'min Berjuang melawan musuh-musuh Allah Berjuang Melawan Jiwa kita ya Jiwa-jiwa kita juga Melawan hawa nafsu kita Melawan setan Nah kemudian Bersabar Menghadapi Gangguan ya Yang Atau fitnah-fitnah Ketika kita berjuang Di jalan Allah Nah maka Allah akan memberikan Hidayah Hidayah Bimbingan Jadi ditunjukkan oleh Allah Jalan-jalan kebaikan Jadi Di sini Bahwa Sesungguhnya Allah itu Benar-benar Akan menyertai Orang-orang yang Berbuat baik Dan Allah Akan memberikan Pertolongan Memberikan dukungan Memberikan Perlindungan Memberikan Hidayah Nah inilah Di antaranya Kita sebagai seorang Mumin Harus punya Perjuangan Berjuang Melawan Musuh-musuh Allah Tadi ya Berjuang Di jalan Allah Itu Nah harus Betul-betul Mudah-mudahan Dengan kajian Subuh ini juga Salah satu Ihtiar kita Ihtiar kita Untuk Mensyarkan Agama Islam Bahwa Kita juga Sama Melawan Hawa nafsu kita Yang inginnya Istirahat Gitu ya Kemudian Berjuang Di sana Di luar sana Orang-orang Non-muslim Mereka Berjuang Untuk Merusak Merusak Moral Dengan Berbagai Hal Propaganda Yang mereka Lakukan Tetapi Kita Dengan Segelintir Orang Yang ada Disini Berjuang Untuk Bagaimana Mensyarkan Agama Allah Ini Agar tetap Tegak Walaubagaimanapun Keadaannya Nah Intinya Mudah-mudahan Kita Betul-betul Menjadi Para Pejuang Melawan Orang-orang Kafir Bukan Saja Secara Fisik Tetapi Secara Apa Pemikiran Kita Dan Untuk Betul-betul Mencari Ridho Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Nah Disini Supaya Dengan Perjuangan Kita Ini Islam Ya'lu Wala Yukla Alai Islam Itu Tegak Berdiri Tegak Tidak Ada Yang Bisa Mengalahkan Islam Mudah-mudahan Ada Giroh Dalam Diri Kita Untuk Dan Orang-orang Yang berjihad Untuk Mencari Keridoan Kami Kata Allah Jadi Berjihad Mengorbankan Diri Mengorbankan Badan Kita Jiwa Kita Untuk Mendakwahkan Untuk Terus Berdakwah Di jalan Allah Untuk Apa Untuk Mendapat Keridoan Allah Jadi Sejauh Mana Kita Introspeksi Sejauh Mana Kita Mengorbankan Diri Pasang Badan Untuk Berdakwah Di jalan Allah Dengan Sesuai Kemampuan Kita Masing-masing Nah Itu Harus Betul-betul Serius Difikirkan Saya Punya Harta Lebih Saya Jihad Dengan Harta Saya Saya Punya Dengan Berbagai Hal Punya Ilmu Berjihad Dengan Ilmu Kita Semuanya Mengorbankan Diri Pasang Badan Untuk Berdakwah Di jalan Allah Sesuai Dengan Kemampuan Kita Masing-masing Karena Ketika Kita Sudah Betul-betul Berkorban Mengorbankan Diri Pasang Badan Untuk Berdakwah Di jalan Allah Ini janji Allah Benar-benar Akan kami Tunjukkan Kepada mereka Jalan-jalan kami Jalan-jalan Kebaikan Yang Nantinya Bisa Menghantarkan Kita Pada Keriduan Allah Jadi Setelah Kita Itu Dibukakan Satu Kebaikan Dibukakan Lagi Kebaikan Yang Lain Dibukakan Lagi Kebaikan Yang Lain Sesungguhnya Allah Benar-benar Beserta Orang-orang Yang Muhsin Beserta Orang Baik Dengan Pertolongan Dan Bantuan Dari Allah Barang Siapa Yang Bersama Allah Tidak Akan Ada Lagi Yang Mampu Mengalahkan Seperti Itu Mudah-mudahan Tetap Semangat Dalam Berjihad Menyebarkan Da'wah Supaya Allah Menunjukkan Berbagai Kebaikan Dan Mendapatkan Ridha Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Baiklah Untuk Ayat Yang Pertama Sudah Kita Lalui Selanjutnya Silahkan Boleh Ayat Kedua Surah Al-Hijr Ayat 99 Silahkan Siapa Ayo Disini Ada Bunda Pupa Ada Bunda Pupa Mau Baca Silahkan Bunda Pupa Hajang Ini Ini mah Forum Kita Kita Kan Silahkan Saja Bunda Hajang Nani Kata Bunda Hajang Ini Ada Ayat Berapakah Maaf Itu Yang Delayan Yang Delayan Wala Tafadali Ila Hajah Ayni Mintat Sikmalaya Waqala Ta'ala Allah Ta'ala Berpirman Wa Bud Rabbah Dan Sembahlah Rabbu Hatta Yati Ka Hatta Yati Ka Sampai Datang Kepadamu Al-Yakinu Yang Diakininya Baik Jadi Surah Ini ya Surah Al-Hijar Ayat 99 Wa'abud Wa'abud Sembahlah Sembahlah Rabak Tuhanmu Hatta Hatta Itu Sampai Yati Yaka Datang Kepadamu Al-Yakin Yakin Itu Disini Ajal Sampai Datang Ajal Disini Diantara Apa Yang Harus Kita Renungkan Surah Al-Hijar Ayat 99 Ini Ini Jadi Bahwa Disini Allah Menciptakan Dan Menghidupkan Dan Kita Sebagai Seorang Hamba Harus Menyerahkan Sepenuhnya Kepada Allah Sampai Yakin Sampai Yakin Itu Sampai Ajal Datang Kepada Kita Nah Disini Bahwa Intinya Ayat Ini Merupakan Jaminan Kepada Nabi Muhammad Bahwa Bahwasannya Di surah Al-Hijar Ini Allah Memelihara Nabi Muhammad Dari Bagaimana Orang-orang Musyrik Mekah Yang Mengolok-olok Nabi Mereka Itu Memperolok-olok Rasulullah Menyakiti Rasulullah Bagaimana Mereka Pokoknya Ingin Rasulullah Itu Sampai Down Kalau Dalam At-Tobari Disampaikan Bahwa Disini Ada Sa'id bin Jubeir Bahwa Orang-orang Musyrik Mekah Mereka Itu Sering Memperolok-olok Quran Sering Memperolok-olok Nabi Muhammad Siapa Saja Diantaranya Walid Bin Mughiroh Kemudian Aswad Bin Abdul Yagud Mereka Itu Sangat Terkenal Dalam Memusuhi Rasulullah Dalam Satu Riwayat Bahwa Ketika Rasulullah Berada Di hadapan Orang-orang Kafir Mekah Mereka Itu Saling Mengedipkan Mata Jadi Pak Kicep Kicep Tanpa Rasulullah Tahu Dan Mereka Sambil Ngobrol Maksudnya Untuk Mengejek Nabi Sambil Berkata Seperti Ini Oh Ini Orang Yang Ngaku Dirinya Nabi Inikah Orang Yang Mengakui Dirinya Sebagai Nabi Sehingga Pada Saat Itu Malaikat Jibril Menyertai Rasulullah Dan Malaikat Jibril Menusuk Punggung Orang-orang Yang Memperolokan Itu Dengan Jarinya Jadi Oleh Malaikat Jibril Ditusuk Punggung Orang-orang Yang Tadi Memperolokan Tadi Dengan Jarinya Sehingga Ada Luka Disana Ada Mereka Terluka Yang mengolok-olok Tadi Sehingga Borok Dan Busuk Jadi Sehingga Seseorang Tidak Mau Mendekatinya Lagi Jadi Intinya Ayat ini Menegaskan Bahwa Nabi Muhammad Itu Dilindungi Oleh Allah Dari Gangguan Orang-orang Kafir Itu Rasulullah Dilindungi Barang siapa Yang Mudah-mudahan Kita juga Mendapatkan Ketika Kita Benar-benar Beribadah Kepada Allah Sampai Betul-betul Sehingga Allah Jaga Jadi Allah Tahu Bahwa Nabi Itu Sedih Karena Terus Diolok-olokan Orang-orang Kafir Sehingga Untuk Mengobati Kesedihan Rasulullah Allah Memerintahkan Rasulullah Untuk Pokoknya Wa'bud Dengan berbagai Gangguan Itu Kata kuncinya Dari Allah Wa'bud Rabak Jadi bahwa Allah tahu Rasulullah Sedih Karena Diolok-olok Terus Orang-orang Kafir Dan Salah satu Mengobati Kesedihan Itu Allah Memerintahkan Nabi itu Untuk Wa'bud Pokoknya Ibadah Sembahlah Rab Bertasbih Sucikan Allah Pokoknya Ketika Mereka Memperolokan Ibadah Kepada Allah Dengan Sholat Dengan Ruku Sujud Pokoknya Banyak Melakukan Ibadah Banyak Berbuat Baik Banyak Mengekang Hawa Nafsu Ini Juga Sama Untuk Kita Ketika Mendapati Berbagai Fitnah Di Akhir Zaman Ini Kita Mendapati Berbagai Godaan Cobaan Pokoknya Hanya Ini tips Dari Allah Wa'bud Rab Hatta Yak Tia Kal Yakin Pokoknya Beribadah Kepada Allah Lakukan Banyak Ibadah Berbuat Baik Dengan Ruku Tumak Ninah Kita Dengan Sholat Kita Nah Ini Hatta Yak Tia Kal Yakin Sampai Datang Ajal Kepada Kita Mungkin Hanya Itu Saja Untuk Dari Surah Al-Hijjah Ayat 99 Silahkan Surah Al-Muzamil Ayat 8 Ada Bunda Hajah Nunung Haji Kuningan Ada Bunda Siti Jamilah Dari Bontang Yang Yang Mau Baca Berarti Sama Umi Aja Surat Yang Bawah Yang Al-Muzamil Ayat 8 8 Oke Waqola Dan Telah Berfirman Allah Ta'ala Wazukur Dan Ingatlah Dan Berdikirlah Isma Rabbika Nama Nama Tuhan Tuhan Watabattal Dan Tuluslah Ilaihi Berdikir Kepadanya Tabdilan Dengan Ketulusan Yang Sebenar Benarnya Baik Terima kasih Hai In Kot In Kot Ya In Kot Ya Ilaihi Menjadikan Kota Ya Kota Terputus Terputus Ilaihi Kepada Kepada Allah Hanya Tertuju Pada Allah Baik Ini ya Surah Al-Muzamil Surah Al-Muzamil Bahwa Wa'udzubillahimina Shaitanir Wazukur Isma Rabbik Dan Udkuris Ya Dan Sebut Sebut Isma Rabbik Nama Tuhan Mu Watabattal Ilaihi Tabdila Dan Beribadahlah Kepada Allah Dengan Penuh Ketekunan Gitu Betul Betul Fokus Terputus Ya Inqatia Ilaihi Jadi Maksud Dari Watabattal Itu Al-Infiyatah Ila Ibadatila Azza Wajalah Jadi Memutus Segala Hubungan Dan Tertuju Ibadah Hanya Kepada Allah Seperti Itu Jadi Di Surah Al-Muzamil Ini ya Wazkuris Marabbik Watabattal Ila Hitabtila Bahwa Sebut Nama Allah Beribadah Kepada Allah Dengan Penuh Ketekunan Bahwa Wazkuris Marabbik Disini Sebut Nama Allah Sebagian Ulama Menyampaikan Bahwa Sebut Nama Allah Disini Uda'ahu Bi asma'ihil Husna Jadi Berdoa Kepada Allah Dengan Menyebut Nama Asma'ul Husna Allah Ketika Kita Berdoa Kepada Allah Hendaknya Menyebut Nama-nama Allah Yang Indah Asma'ul Husna Jadi ketika Berdoa Di Perintah Untuk Itu Jadi Bahwa Di antaranya Misalnya Di antara Sebagian ulama Menyampaikan Bahwa Maksudnya Maksudnya Disini adalah Jangan Jangan Lupa Baca Bismillah Ketika Di awal Akan Sholat Supaya Mendapatkan Pertolongan Dan Kemudahan Dari Allah Ada Juga Yang Menyatakan Udkur Risma Robik Disana Bahwa Maksudnya Adalah Sholat Karena Allah Ikhlas Nah Ini Di antaranya Jadi Di antaranya Pendapat Para ulama Seperti Kemudian Dan Beribadalah Dengan Sepenuh Hati Dengan Tekun Disini Arti Dari Tabatal Itu adalah Al-Inkita'u Ila'ibadatillah Azza wa Jalla Jadi Al-Inkita'u Memutuskan Memutuskan Berbagai Hal Ila'ibadatillah Azza wa Jalla Sehingga Betul-betul Tertuju Untuk Beribadah Kepada Allah Azza wa Jalla Sehingga Kalau dilihat Pokoknya Ayat ini adalah Perintah untuk Memutuskan Diri dari Hal-hal Yang Menyibukkan Seseorang Supaya Bisa konsentrasi Terhadap Allah Ketika Sholat Jadi kan Terkadang Kalau kita Kalau seorang Pedagang Mungkin Ketika Sholat itu Masih Diingat Ketika Kita Seorang Pegawai Misalkan Ini Kerjaan Belum Tuntas Misalkan Dalam Sholat itu Masih Banyak Fikiran Ini Dalam Ayat Ini Wathabat Talilahi Tabtila Ini Bahwa Harus Memutuskan Dari Berbagai Hal Yang Menyibukkan Supaya Kita Bisa Fokus Konsentrasi Sama Allah Jadi Disini Apalagi Bahwa Perintah Dari Allah Ini kan Perintah Dari Allah Bahwasannya Ketika Seseorang Sedang Melakukan Sholat Malam Maka Betul-betul Harus Memutuskan Diri Dari Hal-hal Yang Sifatnya Duniawi Ini Perintah Sholat Malam Di surah Al-Muzamil Ya Ayuhal Muzamil Kumil Layla Illa Qolila Bahwa Rasulullah Makan Wajib Sholat Malam Nisfahu Rasulullah Itu kan Sholat Malam Nisfahu Setengah Malam Itu Lima Jam Rasulullah Sholat Malam Nisfahu Awinkus Atau Kurang Dari Setengah Malam Itu Empat Jam Setengah Awzid Awzid Atau Kadang Rasulullah Sholat Malam Lebih Lima Jam Setengah Awzid Masih Nyambung Dengan Ayat Sebelumnya Wathabat Hal Ilai Tabtila Dan Hendaklah Benar-benar Memutuskan diri Dari hal-hal Duniawi Kemudian Kita Fokuskan Hanya untuk Allah Subhanahu Wa Ta'ala Karena Urusan dunia ini Bisa menyubuhkan Kita Sehingga Tidak bisa Fokus Sama Allah Nah Disini Bahwa Wa Amal Yaum Wa Khod Marijat Uhud Unnas Wa Khafat Amanatuhum Wastaw Lal Haram Alal Khutam Fala'uzla Sahab Fokus Kepada Allah Bahwa Ibnu Arobi Diantaranya Beliau Menceritakan Contoh Wata Batal Yalitab Tila itu Menceritakan Bahwa Kondisi Beliau Saat itu Pada abad Keenam Jarang Orang Yang Amanah Hal Haram Itu Sudah Menjadi Sebuah Kebiasaan Maka Beliau Menyarankan Menyendiri Lebih baik Daripada Bercampur Dengan Orang-orang Yang Semacam Itu Jadi Ketika Seseorang Bika Fokus Beribadah Kepada Allah Tanpa Melalaikan Kewajiban Tanpa Melalaikan Hak-hak Orang Lain Maka Itu Yang Terbaik Karena Kata Rasulullah Yushiku Ayyakuna Khairamal Lil Muslim Wanamun Yathba'u Bihak Sha'afal Jibal Wa Mawa'qi Al-Qotri Al-Fitan Hampir Saja Yushiku Hampir Saja Terjadi Suatu Zaman Dimana Harta Terbaik Seorang Muslim Itu Adalah Kambing Yang Di Gelam Belakannya Dan Puncak Gunung Di Tempat Terpencil Dia Pergi Menghindar Membawa Agamanya Karena Takut Terkena Fitnah Sekarang Kan Zaman Betul Fitnah Itu Luar Biasa Jadi Nah Tetapi Menyendiri Disini Tanpa Melalaikan Kewajiban Kita Itu Lebih Baik Jadi Intinya Jangan Terlalu Banyak Bergaul Jika Memang Tidak Ada Manfaatnya Jangan Terlalu Sibuk Dengan Urusan Orang Lain Karena Rasulullah Min Min Huzni Islam Islam Ilmar Itar Kuh Mal Ya'ni Di Antara Tanda Kebaikan Islam Itu Adalah Seseorang Bisa Meninggalkan Sesuatu Yang Tidak Bermanfaat Jadi Selama Sesuatu Itu Tidak Ada Hubungannya Dengan Kita Maka Lebih Baik Kita Menjauh Lebih Baik Kita Tidak Tahu Daripada Tahu Tetapi Terkena Fitnah Pokoknya Jangan Sampai Habis Dengan Sesuatu Yang Tidak Manfaat Seperti Itu Kemudian Kewajiban Amar Ma'ruf Gimana Nahimungkarnya Tapi Ini kan Maksud Yang Digambarkan Oleh Rasulullah Itu Yang Ketik Tapi Ketika Kita Amar Ma'ruf Nahimungkar Bukan Berarti Menyendiri Disana Disini Mungkin Memang Ada Suatu Zaman Yang Zaman Itu Betul Betul Fitnah Itu Luar Biasa Kalau Sekarang Kan Kita Masih Bisa Kan Tidak Ter Itu Ya Maksudnya Ketika Kita Harus Pergi Menghindar Karena Takut Agama Kita Terkena Fitnah Itu Ketika Memang Betul Fitnah Itu Susah Untuk Kita Hindari Tetapi Kan Sekarang Masih Bisa Kan Kita Mudah Kemudahan Belum Masuk Pada Zaman Yang Digambarkan Oleh Rasulullah Yang Terpenting Tadi Intinya Kita Jangan Terlalu Banyak Bergaul Yang Malah Kita Yang Kebawa Kalau Kitanya Yang Bisa Membawa Orang Lain Kitanya Yang Bisa Mewarnari Orang Itu Lebih Bagus Tetapi Ketika Kita Malah Susah Malah Kitanya Yang Terbawa Kitanya Yang Terwarnai Orang Lain Itu Lebih Baik Menyandiri Seperti Itu Intinya Jangan Apa Terlalu Kepo Dengan Berbagai Itu Sehingga Kita Lebih Baik Tidak Tahu Daripada Terkena Pitnah Sehingga Waktu Kita Banyak Dilakukan Hal-hal Yang Tidak Bermanfaat Kalau Seperti Itu Tetapi Mudah-mudahan Tanpa Melalaikan Kewajiban Kita Kemudian Kita Masih Bisa Amar Marup Nahimunkar Tetapi Tentunya Terbatas Ketika Melakukan Pergaulan Wallahualam Nah Ini Kemudian Belum Ke hadis Udah Langsung Ke hadis Aja Gimana Terlalu Panjang Langsung Ke hadis Aja Nah Coba Langsung Ke hadis Pertama Memang Membahas Diyadus Salihin Ini Agak Panjang Silahkan Ini Hadis Yang pertama Boleh Ada Yang Membacanya Silahkan Ada Bunda Haja Munum Ada Bunda Nani Dicontohin dulu Saja Sama Umi Soalnya Panjang Bismillah Bismillahirrahmanirrahim Di zoom ya Zoom Udah di zoom Ini Wa Amal Ahadis Adabkun Hadis Hadis Fal Awalu Yang pertama An Abi Hurairah Hadis Diterima Dari Abu Hurairah Radiyallahu Anhu Kola Berkata Abu Hurairah Kola Telah Bersabda Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Innallaha Sesungguhnya Allah Ta'ala Kola Telah Berfirman Allah Ta'ala Man Barang Siapa Ada Yang Memusuhi Kepadaku Waliyan Sebagai Penolong Fakab Adantihu Maka Sungguh Kami Telah Meizinkan Kepada Orang Itu Bilharbi Untuk Memerangi Wa Matakar Roba Dan Sesuatu Yang Mendekatkan Ilayah Kepadaku Habdu Wa Matakar Roba Dan Tidak Matakar Matakar Seorang Mbak Mendekat Ilayah Kepadaku Abdu Itu Seorang Mbak Isya'in Sesuatu Ahabba Lebih Dikinkan Ilayah Kepadaku Min Mastarab Alayhi Dari Sesuatu Yang Aku Wajibkan Kepadanya Wama Yajalu Dan Sudah Semata Mata Melihilangkan Wama Yajalu Dan Sudah Semata Mata Mata Akhid 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 Penglihatan Penglihatan Nya Aladzi Yubsir Bihi Yang Orang Itu Melihat Dengan Bukannya Woyedahu Dan Menjadikan Aku Tangannya Aladzi Yubsir Yang Menegang Orang Itu Bihar Dengan Tangan Warijulahu Dan Menjadikan Kakinya Aladzi Yamsi Yang Berjalan Orang Itu Bihar Dengan Kakinya Woyedahu Ini Layak Nabi Woyedahu Wa Insya'alani Dan Apabila Dia Meminta Kepadaku Aku Pasti Aku Akan Memberikan Kepadaku Walain Insya'alani Dan Apabila Dia Meminta Perlindungan Dariku La'u'a'idhan Lahu Pasti Aku Bakal Melindungi Dia Allahul Bukhari Baik Luar biasa Sudah dibaca Sama Umi Baiklah Hadis Yang pertama Ini Panjang Ini Hadis Kursi Saya Tidak Akan Bacakan Lagi Karena Ini Akan Makan Waktu Ini Udah Jam 6 14 Langsung Saja Kita Lihat Makna Dari Hadis Ini Hadis Dari Abi Hurairah Bahwasannya Disini Barang Siapa Yang Memusuhi Waliku Barang Siapa Yang Memusuhi Waliku Kata Allah Hadis Kudus Jadi Allah Berfirman Dalam Hadis Kudus Barang Siapa Yang Memusuhi Waliku Sesungguhnya Aku Mengumumkan Perang Kepadanya Allah Juga Akan Memerangi Orang Tersebut Bahwa Tidaklah Hambaku Mendekat Kepadaku Kata Allah Dengan Sesuatu Yang Lebih Aku Cintai Daripada Hal-hal Yang Aku Wajibkan Kepadaku Sehingga Disini Bahwa Hambaku Tidak Henti-hentinya Mendekat Kepadaku Dengan Ibadah Ibadah Sunnah Bagus Barang Siapa Yang Kita Ingin Lebih Dekat Dengan Allah Itu Barang Siapa Kata Allah Seorang Hambai Yang Tidak Ada Henti-hentinya Terus Menerus Mendekat Kepadaku Kata Allah Dengan Ibadah Ibadah Sunnah Sampai Aku Mencintai Orang Tersebut Jadi Mudah-mudahan Kita Termasuk Yang Betul-betul Mendekatkan Diri Kepada Allah Dengan Ibadah Ibadah Nawafil Ibadah Bidah Sunnah Yang Kita Lakukan Sehingga Allah Mencintai Nah Dan Ketika Allah Sudah Mencintai Seorang Hamba Faizah Ahbab Tuhu Kuntu Sam'ahu Alladzi Yasma'u Bihi Wabasaruh Alladzi Yubasiru Bihi Wayadahu Lati Yabati Shubiha Warijlah Lati Yam Shubiha Nah Ini Subhanallah Ketika Sudah Mencintai Itu Maka Jika Aku Sudah Mencintainya Aku Menjadi Pendengarannya Yang Ia Gunakan Untuk Mendengar Kata Allah Aku Menjadi Penglihatannya Yang Ia Gunakan Untuk Melihat Menjadi Tangannya Yang Ia Gunakan Untuk Berbuat Menjadi Kakinya Yang Ia Gunakan Untuk Berjalan Jadi Akan Dijaga Berbagai Pendengaran Penglihatan Jalan Kita Kemana Subhanallah Kalau Allah Sudah Mencintai Seorang Hamba Seperti Nah Tahridnya Hadis Ini Adalah Hadis Sahih Diriwayatkan Oleh Imam Bukhari Imam Bukhari Kemudian Disini Disampaikan Bahwa Hadis Ini Merupakan Pokok Tentang Merupakan Pokok Bagaimana Jalan Menuju Allah Metode Supaya Bisa Mengenal Dan Meraih Cinta Allah Karena Pelaksanaan Apa Kita Itu kan Wajib Untuk Bagaimana Keimanan Kita Kemudian Secara Zahir Dan Secara Imani Keyakinan Kita Kepada Allah Kemudian Secara Zahirnya Keislaman Dan Ihsan Kita Ini Ada Dalam Hadis Ini Bahwa Disini Bagaimana Orang Orang Ihsan Orang Orang Yang Menuju Kepada Allah Melalui Kezuhudannya Keihlasannya Kemurokobahannya Mari Mari kita Lihat Satu Per Satu Saja Supaya Tidak Bingung Man Ada Li Walian Fakod Azantuhu Bil Harbi Man Ada Barang Siapa Yang Ada Memusuhi Li Walian Waliku Kata Allah Barang Siapa Yang Memusuhi Waliku Fakod Azantuhu Bil Harbi Sungguh Aku Mengumumkan Perang Kepadanya Maksudnya Apa Jadi Kata Allah Disini Sungguh Aku Mengumumkan Kepadanya Bahwa Aku Memeranginya Karena Ia Memerangiku Dengan Memusuhi Wali Wali Allah Jadi Wali Wali Allah Ini Wajib Dicintai Haram Untuk Dimusuhi Sebagaimana Musuh Allah Yang Wajib Dimusuhi Haram Untuk Dicintai Jadi Jangan Sebaliknya Sehingga Allah Berfirman Disini Wahai Orang Orang Yang Beriman Jangan Kalian Jadikan Musuhku Dan Musuhmu Menjadi Teman Setia Jangan Menjadikan Sebagai Teman Setia Dan Misalnya Allah Bahwa Menjelaskan Dalam Surah Al-Ma'idah Ada Sifat Kekasih Kekasih Allah Itu Yang Seperti Apa Bahwa Mereka Mencintai Mencintai Allah Kemudian Mereka Rendah hati Terhadap Orang-orang Mumin Tegas Terhadap Orang-orang Kafir Ini adalah Salah Satu Sifat Kekasih Allah Nah Disini Yang harus Kita garisbawahi Adalah Pokoknya Berbagai Bentuk Kemaksiatan Itu adalah Bentuk Memerangi Allah Ketika Kita Berbuat Maksiat ABCD Itu Artinya Memerangi Allah Jadi Semakin Buruk Perbuatan Dosa Yang Dilakukan Semakin Keras Dia Melakukan Permusan Kepada Allah Jadi Tanpa Terasa Dengan Maksiat Atau Dosa Yang Kita Lakukan Itu Artinya Kita Sudah Memerangi Allah Sehingga Allah Ketika Menjustifikasi Para Pemakan Riba Para Perampok Mereka Itu adalah Orang-orang Yang Memerangi Allah Dan Rasul Jadi Jangan Disangka Misalnya Kita Tidak Pernah Memerangi Allah Kalau Kita Masih Terjebak Riba Dan Lain Sebagainya Jadi Segala Bentuk Kata Kuncinya Segala Bentuk Dosa Yang Kita Lakukan Segala Bentuk Kemaksiatan Yang Kita Lakukan Itu Artinya Kita Sedang Memerangi Allah Jadi Semakin Maksiat Yang Kita Lakukan Itu Semakin Itu Maka Semakin Keras Permusuhan Kita Kepada Allah Bagaimana Tadi Allah Menggambarkan Bahwa Orang Pemakan Riba Para Perampok Adalah Orang-orang Yang Memerangi Allah Dan Rasulnya Karena Besarnya Kezoliman Yang Mereka Lakukan Mereka Betul-betul Melakukan Kerusakan Di Muka Bumi Ada Pun Sifat Dan Ciri-ciri Wali Allah Allah Berfirman Bahwa Ingatlah Wali-wali Allah Itu Tidak Ada Rasa Takut Pada Mereka Mereka Tidak Bersedih Dalam Ayat Tadi Bahwa Allah Menjelaskan Sifat Wali Allah Itu Mereka Iman Memiliki Iman Yang Jujur Kemudian Mereka Bertakwa Kepada Allah Sesungguhnya Orang-orang Yang Paling Utama Di Sisiku Adalah Wali Tadi Yang Paling Utama Di Sisi Allah Adalah Al-Mutakun Orang-orang Yang Bertakwa Siapapun Dimanapun Mereka Kata Kuncinya Adalah Orang Yang Takwa Bahwa Kalau Kata Ibnu Hajar Maksud Wali Allah Ini Adalah Siapa Maksud Wali Allah Dalam Ayat Ini Adalah Orang-orang Yang Mengenal Allah Selalu Taat Kepada Allah Ikhlas Dan Beribadah Kepada Allah Ini Terbuka Siapa Saja Yang Ingin Menjadi Wali Allah Sehingga Dalam Ayat Lain Allah Menjelaskan Bahwa Para Wali Allah Itu Bertingkat Tingkat Allah Berfirman Bahwa Dalam Suara Fatir Langsung Saja Supaya Tidak Terlalu Kemudian Kitab Itu Kami Wariskan Kepada Orang-orang Yang Kami Pilih Diantara Hamba Hamba Kami Lalu Diantara Mereka Ada Yang Menzolimi Diri Sendiri Ada Yang Pertengahan Ada Yang Selalu Berbuat Kebaikan Dengan Izin Allah Nah Itu Adalah Karunia Yang Besar Jadi Disini Bahwa Wali Allah Itu Bertingkat Tingkat Disini Tingkatan Tingkatannya Itu Adalah Yang Pertama Tadi Zolimulinafsi Orang Yang Mendolimi Diri Sendiri Siapa Ini Adalah Mereka Orang-orang Yang Melakukan Para Pelaku Dosa-dosa Ibnu Kasir Menyampaikan Mereka Yang Lalei Yang Melaleikan Sebagian Yang Diwajibkan Dan Malah Mereka Melakukan Sesuatu Yang Allah Haramkan Itu Adalah Orang Yang Mendolimi Diri Sendiri Yang Kedua Adalah Orang Yang Pertengahan Orang Yang Pertengahan Ini Yang Seperti Apa Mereka Melakukan Hal-hal Yang Wajib Yang Haram Dijauhi Tetapi Mereka Meninggalkan Sesuatu Yang Sunnah Malahan Jatuhnya Selalu Melakukan Perbuatan Yang Makro Mudah-mudahan Kita Yang Ketiga Yang Mendolimi Diri Sendiri Para Pelaku Dosa Jadi Hal Yang Wajib Mereka Laleikan Yang Haram Mereka Perbuat Kalau Yang Kedua Yang Pertemahan Yang Muktasid Mereka Melakukan Hal-hal Yang Allah Wajibkan Yang Haram Juga Mereka Jauhi Tetapi Hal Yang Sunnah Tidak Dilakukan Malahan Mereka Terjebak Pada Makro Hal-hal Yang Allah Benci Yang Ketiga Orang-orang Yang Berlomba-lomba Dalam Kebaikan Jadi Mereka Selalu Semangat Bersungguh-sungguh Mujahadah Dalam Melakukan Baik Yang Allah Wajibkan Yang Allah Sunnahkan Betul-betul Mujahadah Bersungguh-sungguh Meninggalkan Yang Allah Haramkan Yang Allah Makruhkan Ada pun Disini Wali Allah Yang paling utama Adalah Siapa Tentunya Para Nabi Para Rasul Rasul Alayhim Para Rasul Alayhim Salah Wassalam Mereka Adalah Para Sahabat Radiyallahu Anhum Jadi Disini Kan Disuruh Al-Fatih Allah Sudah Jelaskan Bagaimana Muhammad Rasulullah Waladina Ma'ahu Ashidda'u Alal Kufaru Hama'u Bainahum Jadi Para Sahabat Mereka Adalah Betul-betul Wali Allah Contoh Luar biasa Dalam Mewujudkan Perwalaian Kepada Allah Berang Siapa Yang ingin Meraih Ridha Allah Maka Harus Menempuh Jalan Yang Para Sahabat Lakukan Jadi Wali-wali Allah Itu Mereka Tidak Memiliki Sifat Ciri-ciri Yang Khususus Kalau Sekarang Ini Jadi Yang Dimaksud Wali Dalam Perspektif Islam Itu Jadi Kalau Menurut Syekh Ibn Taimiyah Rahimahullah Beliau Menyampaikan Bahwa Para Wali Allah Itu Tidak Punya Sesuatu Yang Membedakan Mereka Dari Manusia Lainnya Dalam Perkara Yang Mubah Jadi Mereka Tidak Tidak Berbeda Dalam Berpakaiannya Misalnya Apakah Rambutnya Seperti Apa Karena Itu Sesuatu Yang Mubah Bahwa Suka Ada Yang Misalkan Mewalikan Padahal Tadi Kata kuncinya Wali Itu Yang Tadi Jadi Para Wali Allah Itu Tidak Maksum Terjaga Dari Dosa Jadi Mereka Manusia Biasa Terkadang Salah Terkadang Keliru Juga Bahwa Tidak Mungkin Kalau Sekarang Ada Yang Mewalikan Termaksum Dari Bodo Dosa Tidak Ada Yang Seperti Wali Allah Itu Tidak Seperti Nabi Yang Allah Jagat Yang Allah Maksum Mereka Manusia Biasa Yang Bisa Keliru Bisa Salah Dalam Surah Azumar Digambarkan Wali Allah Itu Adalah Allah Akan Memberikan Pahala Yang Lebih Baik Dari Amalan Mereka Ini Merupakan Balasan Atas Pertobatan Yang Mereka Lakukan Ketika Mereka Berbuat Dosa Jadi Intinya Di surah Azumar Allah Menetapkan Bahwa Para Wali Allah Selain Nabi Dan Rasul Terkadang Mereka Juga Salah Terkadang Mereka Juga Berbuat Dosa Dalam Surah Azumar Bahwa Tidak Seperti Para Rasul Yang Allah Maksum Tetapi Para Wali Ini Terkadang Berlaku Salah Berlaku Dosa Nah Diantara Dalil Yang Menguatkan Bahwa Para Wali Allah Selain Para Nabi Dan Rasul Yaitu Para Sahabat Juga Adanya Itu Misalnya Peperangan Mereka Berijihad Terkadang Mereka Keliru Nah Disini Seperti Itu Jadi Tetapi Walaupun Seperti Itu Kita Tidak Boleh Mencelak Para Sahabat Tetapi Dianjurkan Untuk Mendoakan Kebaikan Untuk Mereka Nah Jadi Para Sahabat Yang Merupakan Prototif Dari Wali Allah Ini Benar-benar Harus Kita Ikuti Jalan-jalannya Bahwa Kemudian Firman Allah Dalam Hadis Tadi Bahwa Tidaklah Hambaku Mendekat Kepadaku Dengan Sesuatu Yang Lebih Aku Cintai Daripada Dengan Hal Yang Aku Wajibkan Hambaku Tidak Henti-hentinya Mendekat Kepadaku Dengan Ibadah Sunnah Sampai Aku Mencintainya Jadi Setelah Allah Menjelaskan Bahwa Memusuhi Para Wali Allah Itu Artinya Memerangi Allah Selanjutnya Allah Menjelaskan Sifat Para Walinya Allah Menyebutkan Apa yang Dapat Mendekatkan Seseorang Seseorang Hamba Kepada Allah Jadi Wali-wali Allah Itu Adalah Orang-orang Yang Selalu Mendekatkan Diri Kepada Allah Jadi Yang dimaksud Wali Allah Disana Itu Orang-orang Yang selalu Mendekatkan Diri Kepada Allah Dengan Segala Yang bisa Mendekatkan Diri Kepadanya Sebaliknya Musuh-musuh Allah Adalah Orang Yang Dijauhkan Dan Terusir Dari Rahmat Allah Karena Akibat Dari Perbuatan Mereka Jadi Sehingga Allah Membagi Para Wali Itu Menjadi Dua Kelompok Yang Pertama Adalah Yang Mendekatkan Diri Dengan Melaksanakan Hal Yang Wajib Jadi Wali Allah Itu Ada Dua Yang Pertama Kelompok Yang Mendekatkan Diri Dengan Melaksanakan Hal Yang Wajib Dan Meninggalkan Yang Haram Hal Yang Allah Perintahkan Sholat Dia Lakukan Yang Haram Dia Tinggalkan Ini Yang Digambarkan Oleh Allah Kelompok Pertama Yang Kedua Walinya Yang Disebutkan Wali Kelompok Kedua Adalah Yang Mendekatkan Diri Kepada Allah Dengan Amalan Amalan Sunnah Yang Ini Yang 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 Kedua Itu Yang Betul Mendekatkan Diri Dengan Amalan Amalan Sunnah Setelah Amalan Wajib Amalan Sunnah Mereka Lakukan Kalau Di Perintah Sholat Yang Wajib Dilakukan Yang Sunnah Dilakukan Di Perintah Saum Ramadhan Dilakukan Yang Sunnah Dilakukan Di Perintah Zakat Yang Wajib Dilakukan Sedekah Yang Disunah Dilakukan Jadi Yang Kedua Itu Betul Betul Apa Yang Allah Wajibkan Dan Yang Allah Sunnah Itu Dilakukan Dalam Rangka Mendekatkan Diri Pada Allah Jadi Bahwa Tidak Bisa Mendekat Kepada Allah Menjadi Wali Allah Meraih Kecintaan Allah Kecuali Dengan Menjalankan Ketaatan Apa yang Allah Syariatkan Jadi Kalau ada Yang Mengklaim Dirinya Sudah Pada Derajat Wali Dan Dicintai Allah Tetapi Bukan Di jalan Ini Maka Seseorang Itu Adalah Dusta Seperti Orang-orang Mushrik Yang Mendekatkan Diri Kepada Allah Dengan Cara Menyembah Tuhan Tuhan Selain Allah Dikisahkan Allah Tentang Mereka Dan Orang-orang Yang Mengambil Pelindung Selain Dia Kami Tidak Menyembah Mereka Melainkan Berharap Agar Dekat Kepada Allah Dengan Sedekat Dekatnya Jadi Allah Mengisahkan Orang-orang Yang Orang Yahudi Orang Nasroni Yang Mereka Mengklaim Bahwa Mereka Itu Kekasih Allah Halilullah Padahal Mereka Terus-terus Menerus Mendustakan Rasul Melakukan Apa Yang Allah Larang Meninggalkan Apa Yang Mereka Wajibkan Oleh Karena Itu Dalam Hadis Di Atas Allah Menjelaskan Bahwa Wali-wali Itu Terbagi Dalam Dua Tingkatan Jadi Tadi Yang Pertama Orang-orang Yang Mendekatkan Diri Dengan Mengajarkan Hal-hal Yang Wajib Ini Kalau Dalam Basta Istilah Agama Orang Al-Muqtasidin Orang Pertengahan Atau Golongan Kanan Jadi Mengerjakan Amalan-amalan Farduh Amalan-amalan Terbaik Umar Bin Khattab Radiyallahu Anhu Menyampaikan Sebaik-baik Amal Adalah Menunaikan Apa Saja Yang Allah Wajibkan Umar Bin Abdul Aziz Radiyallahu Anhumah Dalam Khutbahnya Ibadah Yang Paling Baik Adalah Menunaikan Ibadah Ibadah Wajib Dan Menjauhi Hal-hal Yang Diharamkan Karena Tujuan Allah Itu Mewajibkan Kewajiban Itu Supaya Hambanya Itu Bisa Mendekatkan Diri Pada Allah Bisa Meraih Ridha Allah Yang Terakhir Yang Kedua Adalah Tingkatan Orang-orang Yang Berlomba-lomba Dalam Kebaikan Ini Mudah-mudahan Kita Termasuk Yang Ini Orang-orang Yang Mendekatkan Diri Kepada Allah Dengan Ibadah Wajib Bersungguh-sungguh Melakukan Ibadah Sunnah Menjaga Diri Dari Hal-hal Yang Makru Waro Hati-hati Betul-betul Ini Sifat-sifat Tadi Adalah Salah Satu Sifat Yang Menyebabkan Allah Mencintainya Jadi Hambaku Tidak Henti-hentinya Mendekat Kepadaku Dengan Ibadah Sunnah Sampai Aku Mencintainya Barang Siapa Yang Dicintai Allah Maka Allah Akan Anugerahkan Rasa Cinta Kepadanya Subhanallah Barang Siapa Yang Seseorang Dicintai Allah Maka Allah Akan Anugerahkan Rasa Cinta Kepadanya Taat Kepadanya Sibuk Berzikir Sibuk Betul-betul Tertuju Kepada Allah Jadi Sehingga Demikian Semakin Dekat Semakin Hati Terpaut Sama Allah Terhormat Di Sisi Allah Seperti Itu Jadi Bahwa Orang Yang Tidak Cinta Dan Tidak Berusaha Mendekat Kepada Allah Maka Allah Tidak Akan Memperdulikannya Tidak Akan Memberikan Anugerah Yang Agung Rasa Cinta Jadi Orang Yang Berpaling Dari Allah Tidak Akan Mendapatkan Ganti Allah Untuk Dirinya Sedangkan Allah Banyak Pengganti Untuknya Pokoknya Na'udzubillah Barang siapa Yang meninggalkan Allah Maka Akan Merugi Bagaimana Tidak Hanya Mendapatkan Sebagian Kecil Dari Dunia Padahal Dunia Dan Isinya Itu Adalah Milik Allah Yang Allah Lebih Berharga Bahwa Di Sisi Allah Dunia Itu Tidak Lebih Berharga Dari Satu Halay Sayap Sekor Nyamuk Bagaimana Mudah Mudah Kita Betul Betul Menjadi Orang Yang Bersungguh Mujahadah Untuk Kita Dicintai Oleh Allah Nah Seperti Itu Nah Ini Amalan 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 Terakhirlah Sudah Tujuh Amalan Amalan Yang Bisa Mendekatkan Sama Allah Itu Ibadah Wajib Ibadah Sunnah Untuk Mendekatkan Diri Kepada Allah Ikhlas Ibadah Hanya Kepada Allah Solat Kita Zakat Kita Saum Kita Sedekah Kita Bacaan Al-Quran Kita Kita Sering Mendengarkan Al-Quran Mengkaji Merenungkan Berusaha Memahami Ini Jadi Yang Bisa Mendekatkan Diri Pada Allah Sehingga Kata Al-Habab Mendekat Mendekatlah Kepada Allah Sesuai Dengan Kemampuan Ketahu Tidak Dapat Mendekat Kepada Allah Dengan Sesuatu Yang Kalamullah Itu Sesuatu Yang Paling Allah Cintai Jadi Orang Yang Mencintai Allah Bagi Orang Yang Mencintai Allah Tidak Ada Yang Lebih Manis Daripada Baca Quran Kalau Usman Bin Afan Beliau Menyampaikan Jika Hati Kalian Bersih Maka Kalian Tidak Akan Pernah Kenyang Dengan Firman Allah Ini Kalau Hati Kita Bersih Kita Akan Enjoy Berapa Juz Yang Kita Baca Baru Selembar Dua Lembar Itu Mau Satu Juz Juga Susah Kalau Ini Para Sahabat Gambarannya Yang Hatinya Bersih Yang Betul Mencintai Allah Kayak Ibn Mas'ud Misalkan Barang Siapa Yang Mencintai Quran Berarti Mencintai Allah Dan Rasul Di Ibadah Sunnah Yang Bisa Mendekatkan Diri Pada Allah Banyak Berzikir Dengan Hati Kita Dengan Lisan Kita Dengan Tilawah Tetapi Ini Udah Siang Intinya Seperti Itulah Tentang Tentang Wali Allah Tentang Wali Allah Itu Panjang Sekali Pembahasannya Kalau Mau Dihabiskan Itu Pokoknya Kesimpulan Saja Dari Hadis Ini Mengerjakan Yang Wajib Lebih Didahulukan Daripada Yang Sunnah Dari Hadis Kursi Yang Panjang Ini Pokoknya Apa Iktarotu Alaih Itu Kata Kuncinya Mengerjakan Yang Wajib Lebih Didahulukan Daripada Yang Sunnah Kemudian Amal Amal Yang Wajib Tentunya Lebih Utama Daripada Amal Yang Sunnah Amal Sunnah Bisa Menutupi Kekurangan Amal Wajib Di Antara Sebab Kita Mendapatkan Cinta Allah Adalah Melaksanakan Amalan Wajib Dan Amalan Sunnah Kemudian Menetapkan Sifat Mahabbah Cinta Bagi Allah Wali Allah Itu Siapa Kata Kuncinya Wali Allah Itu Adalah Orang Yang Beriman Bertakwa Melaksanakan Amalan Wajib Melaksanakan Amal Sunnah Meninggalkan Yang Allah Haramkan Meninggalkan Yang Rasulullah Haramkan Kemudian Hadis Ini Juga Ancaman Bagi Orang Yang Memusuhi Wali Allah Orang Yang Memusuhi Wali Allah Mengolok Mengganggu Menyiksa Menyakiti Membenci Maka Akan Mendapatkan Siksa Baik Di Dunia Mumpun Di Akhirat Seorang Hamba Betapapun Tinggi Derajatnya Gak Boleh Berhenti Berdoa Memohon Pada Allah Karena Hal Ini Adalah Terlihat Ya Kita Itu Menampakkan Kerendahan Hati Dihadapan Allah Menampakkan Kehinaan Kita Dihadapan Allah Kemudian Di antara Fa'idah Hadis Kudus Ini Mendekatkan Diri Kepada Allah Dengan Amalan Wajib Dan Amalan Sunnah Ini Adalah Sebab Min Asbab Qabul Doa Sebab Dikabulkannya Doa Jadi Ketika Kita Betul Betul Mendekatkan Diri Pada Allah Melakukan Amalan Wajib Amalan Sunnah Ini Adalah Sebab Dikabulkan Doa Dijaga Oleh Allah Dilindungi Oleh Allah Kemudian Di antara Para Wali Allah Ada Yang Allah Berikan Karomah Kemuliaan Jadi Doanya Mustajab Dijaga Dilindungi Oleh Allah Dan Karomah Karomah Lainnya Memang Ada Yang Betul Betul Wali Allah Yang Dekat Sama Allah Allah Berikan Karomah Kemuliaan Sehingga Doanya Mustajab Allah Jaga Allah Lindungi Dalam hadis ini Tidak ada sedikitpun Dalil Atau Hujah Bagi kelompok Sesat Yang Berpendapat Bahwa Allah Menyatu Dalam Dirinya Tidak Seperti itu Ini Suka Dijadikan Dalil Wihdah Wihdatul Wujud Kemudian Derajat Kenabian Dan Kerasulan Lebih tinggi Di sisi Allah Daripada Derajat Wali Ingat Karena Ada Sekelompok Tertentu Yang Menjadikan Wali Derajatnya Lebih tinggi Kemudian Kematian Adalah Sesuatu Yang Pasti Semua Yang Pasti Mati Kita Wajib Menetapkan Semua Nama Nama Dan Sifat Sifat Allah Semua Nama Dan Sifat Allah Itu Tidak Sama Dengan Nama Dan Sifat Makhluk Allah Berfirman Yang Artinya Tidak Ada Sesuatu Pun Yang Serupa Dengan Dia Allah Sudah Menetapkan Kematian Walinya Dan Itu Pasti Terjadi Meskipun Demikian Allah Tidak Ingin Menyusahkan Walinya Ini Yang Dinamakan Tarod Nah Mungkin Hanya Itu Saja Dari Hadis Panjang Ini Karena Hadisnya Panjang Sehingga Hanya Satu Saja Yang Kita Bahas Di Kitab Dhusalihin Ini Mudah Mudahan Tadi Kita Bisa Memaknai Hadis Ini Kata Kuncinya Adalah Kita Semuanya Berupaya Untuk Menjadi Wali Allah Dengan Selalu Melakukan Ibadah Wajib Ibadah Yang Sunnah Hal Hal Yang Bisa Mendekatkan Diri Kepada Allah Nah Itu Kita Lakukan Mudah Mudahan Sehingga Ketika Seseorang Sudah Dicintai Allah Maka Semuanya Akan Dijaga Dilindungi Pendengarannya Yadahu Tangannya Kakinya Apapun Yang Diminta Pasti Allah Kabul Ketika Dia Minta Perlindungan Pasti Allah Berikan Perlindungan Demikianlah Saya Mohon ampun Sama Allah Yang Benar Datangnya Dari Allah Yang Salah Dari Saya Sendiri Aku Luka Lihada Wa Astagfirullah Ali Walakum Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Jazakillah Khair Buat Benda Doktor Barakallahu Fik Alhamdulillah Setelah Kita Mendengar Kajian Kajian Tadi Jadi Kita Harus Lebih Menggila Gali Ilmunya Lalu Amalkan Gali Ilmunya Lalu Langsung Action Itu Kita